Kak, 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 gimana sih cara rekam audio kalimba? Hai, Spring Lava here. Jadi, yang kali ini akan aku bahas adalah hal yang paling membingungkan buat aku waktu pertama kali main kalimba. Yaitu, gimana cara rekam audio kalimba? Aku gak lebay, tapi mikirin cara rekam audio itu bener-bener bikin aku stress banget. Dan yang akan aku share ini adalah cara yang saat ini aku gunakan setelah trial and error berkali-kali dan tanya-tanya ke pemain kalimba yang lain juga. Tonton terus sampai habis, karena ini bakalan berguna banget buat kalian yang sama bingungnya kayak aku dulu. Sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini juga ke temen kamu yang butuh tahu info ini. Yang aku lakukan pertama kali waktu mau merekam audio adalah memilih waktu dan tempat yang tepat. Biasanya, aku rekam kalimba itu malam-malam sekitar jam 11 atau 12 malam. Karena di jam segitu, suasana di dalam maupun di luar rumah aku udah sunyi. Kalau dibuat jam segitu, nggak bisa deh. Anjing aku gonggong lah, ada suara orang rumah, belum lagi sekarang tetangga aku tuh lagi renovasi rumah. Jadi dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore itu, ribut suara ketokan palu. Itu impossible banget buat aku untuk rekam audio. Mungkin bisa ya kalau kamu mengerti teknik editing untuk menghilangkan noise, tapi karena aku nggak ngerti, jadi aku memilih untuk rekamnya di malam hari. Lalu tempatnya, aku nggak ngerti ini hanya perasaan aku aja atau nggak. Waktu dulu, aku tuh kalau ngerekam di kamar aku. Sebelum rekam, aku make sure bahwa di kamar aku itu nggak berisik. AC, kipas angin, komputer, bahkan jam dinding itu aku matiin. Cuman, waktu aku denger itu audionya nggak bagus, karena kayak bergema, tapi gemanya tuh nggak enak didengar. Terus banyak noise yang kayak ssss. Nah, akhirnya aku udah kasih saran untuk coba ngerekam di tempat yang agak luas, karena kamar aku itu sempit dan banyak perabotan. Yaudah, akhirnya aku mencoba ngerekamnya tuh di ruang tamu rumahku, dan baru deh aku ngerasa puas dengan audio kalimbannya. Audio cover pertama aku, yang aku rekam dengan cara seperti ini, adalah lagu Sesuatu di Jogja. Nah, coba deh kalian dengerin, ada beda nggak audio sebelum coveran lagu Sesuatu di Jogja, dan setelahnya, yang aku rekamnya di dua lokasi yang berbeda. Yang sebelumnya itu di kamar, dan yang setelahnya itu di ruang tamu. Pertama kali ngerekam kalimbah itu aku cuma rekam pakai HP. Terus, waktu selesai rekam dan dengerin, kok jelek ya? Suaranya kecil, dan lebih gedean suara noise di sekitarnya. Kenapa dengerin rekaman kalimbah orang lain tuh bagus? Nah, aku baru tahu ternyata harus pakai mic. Ini mic aku adalah mic clip-on Boya M1. Ada busanya yang katanya bisa mengurangi noise yang masuk. Hampir semua pemain kalimbah yang aku tanya pakainya mic ini juga. Masalahnya nggak sampai di situ aja, karena dulu aku kebingungan mau taruh di mana mic ini. Aku pernah jepit micnya di baju, pernah juga letakin di depan kalimbahnya begini, yang membuat volume audionya tuh jadi beda-beda. Karena aku suka rubah-rubah gitu posisinya kalau lagi main. Kadang ngemaennya di sini, kadang geser ke sini, sedangkan micnya stay di satu posisi. Sekarang aku tempel micnya itu di bagian belakang kalimbah dengan solatip seperti ini. Apakah harus diletakin di belakang? Nggak juga. Ada pemain kalimbah yang aku tanya itu, dia tempel di bagian bawah. Aku tempel di bagian belakang karena ini yang paling nyaman buat aku. Aku pernah tempel di depan dan di bawah, tapi tangan aku kayak kena-kena terus ke busa micnya. Jadi posisi di belakang ini yang paling nyaman buat aku. Saran aku, kamu coba-coba aja cari posisi yang paling pewek buat kamu ya. Untuk ngerekam audio, ada dua cara yang bisa kamu gunakan. Yaitu, kamu bisa rekam video dan audionya bersamaan, jadi kamu colok aja micnya ke device yang kamu gunakan, tempel micnya, dan langsung rekam. Atau, pre-recorded, jadi kamu rekam audionya dulu, baru nanti rekam videonya. Mirip-mirip kayak penyanyi lip sync lah. Aku pake cara yang kedua, yaitu pre-recorded. Jadi, aku rekam dulu nih audionya. Biasa aku pake voice recorder yang ada di device aku, baru nanti aku take videonya. Dulu, aku tuh pake cara yang pertama, jadi langsung aja rekam audio plus video. Tapi, astaga, itu tuh aku ngetiknya yang kayak bisa puluhan kali, karena aku tuh kayak gugup gitu di depan kamera. Jadi, banyak salahnya waktu main. Aku suka cara pre-recorded, karena salah satunya aku bisa ngambil video di outdoor, tanpa khawatir dengan noise-nya. Karena kalau mau rekam di outdoor secara live, setau aku, equipment-nya itu berbeda lagi. biar audio kamu bagus. Tapi, 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 ini kasusnya di aku ya, walaupun aku kalau ngetik video itu sambil dengerin rekaman audio kalimba yang aku mainkan, tapi tetep aja sering gak tepat waktu akhirnya aku gabungin keduanya si video dan audionya. Jadi, kalian yang mungkin bingung kalau liat di video aku, di tabs tulisannya apa, di video nekontines-nya apa, harap maklum ya, karena inilah alasannya, guys. Terus terakhir, kalau udah selesai rekam audio, aku edit lagi, supaya volumenya lebih keras, dan aku tambahin reverb. Di video FAQ kalimba aku yang ini, aku bilang aku pake software wavepad untuk editing. Tapi sekarang aku ganti lagi, aku lagi pake Lexis Audio Editor. Ini ada di iOS, dan setahu aku ada di Android juga. Buat kalian yang penasaran cara ngeditnya gimana, aku belum bisa share, karena aku pun masih trial and error untuk hal ini. Nah, jadi begitu ya cara aku ngerekam audio kalimba. Seriusan deh, buat aku ngerekam audio itu challenge, menginjeng sekali. Waktu akhirnya aku menemukan cara rekam yang menurut aku hasilnya cukup memuaskan, aku seneng banget. Kalian yang punya saran dan tips lain tentang cara rekam audio, please banget komen atau DM aku, karena kalau ada cara yang bisa membuat audio kalimba ini lebih baik lagi, aku pasti bakal coba. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga videonya membantu ya. See you on the next video. Bye-bye.